Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Kaira Rindo Bordir Kali ini saya akan Memberikan tutorial Tentang desain bordir Willcom Kebetulan ada yang bertanya kepada saya Ini salah satu pelanggan Yang pernah Beli mesin ke saya Pertanyaannya Bos mau tanya kalau bikin garis Garis ini Seperti ini Garis Garis yang hijau Pertanyaannya Garis hitam Garis hijau Pembelian mesin dari mana Dari Kaira Rindo Apa yang kami bisa bantu Intinya Dia Desain Saya save dulu Dan saya save Di project design Nah sudah Sudah saya save Kita lanjut ke Desain Willcom Sebelum Kita masuk ke Desain Willcom Willcom itu ada beberapa jenis Ada yang saya pakai ini Willcom E2 Ada versi 2009 Versi 2006 P6 Atau P9 Saya kebetulan pakai E2 Tapi sebenarnya Intinya sama-sama aja Intinya sama-sama aja Alat Tools Ada di Ada di kiri Yang ditanyakan disini Bagaimana Cara menggunakan Tools Tools Bagaimana cara Kita open New Oke Kita masuk ke Project Design Ini yang harus saya kerjakan Ini Sama Dan pertanyaan Ada di Yang harus saya bikin Ini Gagal Kita drag dulu Oke Masuk Kita pakai cil dulu Supaya Ini Kotak-kotaknya Hilangkan Nah Ini udah Masuk Mungkin pertanyaannya Saya akan lebih Detail lagi Jadi saya gak akan Mau yang hijau Merah dan hitam Saya akan Buat segini Dengan Dua alat Dengan dua alat Nah dua alat ini Yang saya gunakan Yaitu Yang ada di pojok Yang ada di sebelah kiri Ini Namanya Complex Pills Ada Pushyong Ada complex Ini harus dikecilin Ini Ada Ulangi Ada complex Pills Ada pushyong Yang dipakai Complex Pills Yang Alat yang kedua Yaitu input C Ini sama aja Kalau di versi yang lain Sama Cuma beda Beda sedikit Warna Atau beda sedikit Bentuknya Nah ini saya yang pakai Ini Yang Gambarnya Kayak huruf C Yang pertama kita pakai Huruf Complex Pills dulu Nah Disini Kiri Klik kiri Klik kanan Terus Klik kanan Kiri Kanan Kiri Kita masuk Satu-satu Bentuk lingkaran gelombangnya Satu-satu Kanan Kiri Satu Terus Kanan Kiri Kanan Terus Sampai Semuanya terbentuk Untuk melengkung Klik kanan Dan yang Untuk lurus Klik kiri Itu Ya Ini agak kurang rapi Sebenarnya saya Nyentuhin aja Supaya Teman-teman bisa Mengerti aja Nanti Kerapihannya Bisa Lebih Detailnya Lebih Rapi lagi Sebenarnya Kalau untuk warna Ini untuk warna Bisa dirubah Disini Jadi merah Sama ya Nah Kenapa Gelombangnya beda Karena ini Ukurannya besar Nanti kan kita akan Perkecil lagi Nah Untuk garis Kita searahkan Kita searahkan Dulu Untuk yang Namanya Stitch angles Ini Untuk mengarahkan Arah benang Maksudnya Untuk mengarahkan Arah benang Saja Supaya Benangnya Terarah Arahnya Mau kemana Misalkan Mau Ke atas Kan jadi gitu Kita undo Kita kembali Kita arahnya Pengen Sama Kayak Itu Nah yang Untuk Ini kurang halus Ini untuk Cepat aja Ini yang warna Merah Udah selesai Dan yang warna Hitam Dan yang warna hitam Sama 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 Pakainya Complex Fills Dan bentuknya Juga sama Caranya juga Sama Itu intinya Sama Dan saya Sekarang akan Masuk ke Garis yang Hijau Garis yang hijau Ini pakai Alat yang kedua Yaitu Pakai Input C Input C Yaitu Kita mulai Dari Dari sini Kiri Ini kanan Kanan Kiri lagi Kalau melengkung Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Ini yang hitam Belum Belum Dibuat Tapi Kita ngikutin Yang hijau Aja Ini udah Udah jadi Tinggal masukin Yang hitam Biar durasinya Gak terlalu Lama Ini 150 Millimeter Ini Sama Dengan 15 15 Zentimeter Ini 15 Zentimeter Ini kegedean Kalau ukuran Atribut Ini paling 90 Millimeter Atau 9 Centi 9 Centi Tapi 9 Centi Ini Keseluruhan Mungkin Kalau dibagi Dua Ini Cuma 40 Centian Kan Jadi Sama Apa Namanya Gak Ada Tusukan Yang Yang Ini Ini Anggap Tadi yang Hijau Seperti Ini Ini Anggap Yang Hijau Nah Seperti Itu Anggap Sudah Seperti Ini Semuanya Sudah Sama Kita Pakai Dua Alat Untuk Mengarahkan Cuma Pakai Yang Kayak Pembersih Kaca Mobil Ini Stitch Angle Atau Ctrl H Pake Bisa Pake Keyboard Juga Kontrol H Ini Mohon maaf Kepada Para Suho Yang Ilmunya Lebih dari Saya Saya Cuma Bisa Berbagi Dan Berbagi Pengalaman Berbagi Ilmu Juga Semoga Bermanfaat Kepada Konsumen Saya Semuanya Siapa Tahu Ada Teman Teman Yang Masih Ada Yang Kami Bisa Bantu Kemungkinan Kami Bisa Bantu Semoga Kita Saling Berbagi Ilmu Aja Terima Kasih Untuk Ada Yang Pertanyaan Ataupun Ada Yang Ingin Kami Bikin Tutorial Tentang Seputar Mesin Bordir Komputer Semoga Saya Bisa Saya Akan Bantu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Jangan Lai Su Parag O Terima kasih.